Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada MRTK infonya MRTK ini sudah tidak bisa digunakan lagi tadi aku sempat baca-baca di Facebook ya pada forum MRT banyak teman-teman yang mengeluhkan jika MRTK sudah tidak bisa digunakan lagi bukan hanya versi 5 saja tetapi semua versi sudah tidak bisa dijalankan menggunakan dongle MRTK ini kita akan coba untuk buktikan apakah MRTK ini memang sudah mati atau belum langsung saja sekarang kita bergabung dengan tampilan windows kita dan akan kita unduh dulu main setup MRT dari website mrtk.org kemudian masuk ke bagian download support kita pilih yang mediafire saja kita tunggu sampai muncul foldernya untuk mengunduh main setup MRT kita bisa masuk ke folder MRTK main setup dan kita tahu untuk MRTK versi 5 memang sudah tidak bisa digunakan setahun belakangan ini ya dan untuk MRTK versi 3 terutama untuk MRTK versi 3.95 kemarin-kemarin masih bisa kita gunakan masih sering kita buat tutorialnya sekarang kita akan coba untuk menjalankan MRTK versi 3.95 ini apakah masih bisa atau tidak untuk proses downloadnya sudah selesai kita akan coba untuk ekstrak dulu file main setup MRT 3.95 cara ekstraknya cukup kita klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya sampai menjadi sebuah folder oke kita tunggu sebentar sampai proses ekstraknya selesai kalau sudah selesai proses ekstraknya kita buka aja folder hasil ekstraknya kemudian kita jalankan file MRT 3.95 EXE sebelumnya dongle sudah kita colokkan ke PC tinggal kita double klik aja file main setupnya dan kita tunggu apakah MRT ini masih bisa kita jalankan atau betul-betul sudah mati dan bisa kita lihat di bagian taskbar Windows kita untuk ikon MRT-nya memang sudah tidak muncul wah ini rawan MRT sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena biasanya jika MRT bisa kita jalankan maka di taskbar ini akan muncul ikon hitam MRTK-nya dan ternyata betul MRT hanya berjalan sekejap saja kemudian hilang lagi kita coba untuk jalankan ulang dan ternyata malah terdeteksi sebagai virus kita coba untuk menonaktifkan antivirus yang ada di Windows kita kebetulan disini aku tidak menggunakan antivirus eksternal hanya antivirus bawaan Windows-nya saja tinggal aku cari aja di bagian antivirus kemudian aku matikan proteksinya saja kita coba untuk matikan semua proteksi antivirus di Windows yang kita gunakan ini kemudian kita jalankan ulang MRTK-nya apakah berhasil atau tidak oke sudah kita double klik untuk file MRT 3.95.exe-nya perhatikan di taskbar Windows kita memang sudah tidak muncul ikon MRT-nya lagi hanya muncul preview seperti ini kita masih menunggu apakah MRTK-nya bisa berjalan atau betul-betul sudah tewas aduh MRT kenapa tewas ini oke kita lihat dan ternyata hanya muncul sekejap saja kemudian hilang lagi apakah betul-betul MRT sudah tidak bisa kita gunakan tadi kita hanya menggunakan koneksi biasa sekarang kita akan coba menjalankan MRTK ini dengan VPN jadi sudah kita hubungkan beberapa kali Windows kita ini ke VPN sudah gonta-ganti IP negara manapun tetap saja MRTK tidak bisa kita jalankan sejak MRTK versi 5 kemarin gagal launching atau hanya launching sebentar saja kemudian langsung dinonaktifkan untuk versi 5-nya kemudian rumor mengenai MRT akan dinonaktifkan memang sudah terdengar dari tahun lalu apakah di tahun ini rumor tersebut betul-betul akan terjadi dan ini di tanggal 20 Januari tahun 2022 MRTK sudah tidak bisa kita jalankan versi 3.95 yang biasanya kita bisa menjalankan main setup ini dengan lancar seperti biasa dan bisa kita gunakan ternyata sekarang sudah tidak bisa kita jalankan lagi sebagai solusinya teman-teman bisa menggunakan tool sakti baru dari GSM Sulteng dan ini dia untuk toolnya aku punya GSM Sulteng yang versi 1.3.6 langsung saja bisa kita jalankan tool ini tanpa menggunakan dongle tanpa harus bayar tanpa mengisi kredit dan tanpa aktifasi bulanan intinya tool ini betul-betul gratis tanpa menggunakan dongle untuk list handphone yang support disini ada Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung, Huawei dan mark lainnya silahkan untuk seri-seri handphone lebih detailnya bisa dilihat pada toolnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tool ini silahkan bisa di-download untuk link downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi tool ini fungsinya hampir sama dengan MRT bahkan mungkin lebih lengkap tool ini daripada MRTK dongle jadi sudah jelas ya untuk MRTK dongle hari ini tanggal 20 Januari tahun 2022 tidak bisa kita jalankan apakah hanya error sesaat atau memang sudah permanen mati kita belum tahu kita tunggu saja kabar baiknya mudah-mudahan ada jawaban dari developer ataupun ada update yang terbaru lagi kita masih menanti perkembangan dari MRTK ini oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa dan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton video ini